Jadi gue perlu bebersih dulu Eh! Apa tuh? Jane! Halo, aku Novita Dewi Welcome to Novita Dewi Official Dan ini rumahku Sekarang hari ini Aku ingin melakukan workout ringan Karena selama pandemi ini Kita lebih waspada ya Untuk berada di gymnastik Ataupun di tempat-tempat kerumunan So, hari ini My daily activity Aku akan mulai nge-vlog Mengenai kehidupanku sehari-hari Workout ringan di rumah Karena Apa? Di rumah lah, surgaku So, ikutin Apa aja yang akan kulakukan hari ini ya Setelah workout Masih ada lagi Nah, inilah dia Ini yang selalu menemaniku Di saat-saat aku ingin menghilangkan Segala keluhan-keluhan di daerah ini Jadi sit-up workah ringan yang kulakukan sehari-hari Kadang Malem pun Tengah malem pun Aku set-up Dan ini aku bayong ke kamar So, sekarang aku mau melakukan dari sini Sambil denger-dengar musik Yuk Biasanya Gue setiap 20 berhenti Setiap 20 ya Dan lanjut lagi gitu Biasanya setiap hari Aku melakukan sit-up tuh Per satu sesi 50 Ntar malem Kalau pengen sit-up lagi 50 So, totally Biasanya Lederly itu 150 sit-up Riberas polonir Riberas polonir Riberas polonir Kenapa ya udah sering melakukan sit-up Setiap 20 tuh berat banget Untuk nyambung langsung gitu ke 30 Tapi gak apa-apa Yang terlalu di-push Karena gak bagus juga untuk kotor So, yang ringan-ringan Kalau dilakukan aktif Itu lebih baik justru Tapi aktif Jangan on and off Aduh, pernah juga on and off ya Dan hasilnya tuh ya Aduh Melar Tepat banget kelar Padahal gak Gak nge-gym keras Tapi Padahal seminggu gak males Karena banyak kegiatan yang Menuntut aku tiap hari Sampai gak ada waktu Untuk sit-up Karena bangun tidur Langsung Melakukan kegiatan lain Pergi lagi Apalagi sebelum pandemi ya Aduh Jarang banget itu sit-up Tapi sekarang ini Karena banyak di rumah Berat badan naik So, ini jadi tuntutan Menjadi tuntutan untuk Kita memaintain Berat badan Juga Apa Bentuk tubuh Dan Ya Puji Tuhan Alhamdulillah ya Ini udah Udah Lebih kurus dari Sebulan lalu Sebulan lalu tuh Melaruh banget Karena di rumah tuh Males ngapain-ngapain Terus mikir Gimana nih hari depan nih Gimana nih Kalau pandemi gak selesai Tetapi Don't worry Semua ada porsinya Jadi selama kita Positive mind Have Positive thinking Mengenai hari depan Dan katanya Bukan katanya sih Ini pastinya Hari depan Ataupun hari esok Mempunyai kesulitannya sendiri So, jangan pikirin Kesukaran Kita harus happy Dan berolahraga Hidup Dengan pola Makan yang baik Pola hidup yang baik Supaya gak kenapa nyakit Apalagi virus The way Virus COVID Go Ini 20 Gue akan lanjutin lagi Sampai ke 50 Oke Yuk Let's go Another 30 Oke Ini nih Tiap hari itu kayak gini Sambil nikmati musik Terlebih Ini ada single terbarunya Novita Dewi ya Titan Badai Yang judulnya Tak sebodoh dia Ini keren banget Video klipnya Ronnie Rom Itu Bener-bener Oke Dan Apa tuh Talent Talent lakinya tuh Ternyata bintang film terkenal Namanya Iqbal Oke Tapi Perempuannya juga Sangat gram So ini bukan kaleng-kaleng loh Kalian streaming terus dong Tas bodoh dia By Novita Dewi Dan juga Boleh di Spotify Jukes Youtube CMP Label Karena Kalau aku tidak di streaming Aku akan jadi sedih Tapi aku yakin Kalian tak sebodoh dia Karena kalian akan terus streaming Tak sebodoh dia Dia gak salah Nah ini Di sini nih Kalau kalian lihat ya Di video klip ini Ini Berat badanku lagi turun Berat badanku ini Di 5 3 5 3 Nah Targetku menjadi 50 Kembali Seperti 2 tahun lalu Eh Tadi Tahun lalu Ini 5 3 Sekarang Kayaknya ini Sekarang 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 Udah berapa nih Udah 20 Udah 40 Ya berarti Tinggal 10 lagi Kok capek banget gue ya Habis gue ngejeng sambil ngobrol Ya begini Oke 10 lagi Iya gak sih Bantuin ngitung Kenapa Gue gak ngomong ya Langsung 1 2 1 2 2 3 2 3 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 7 6 6 6 7 7 7 8 8 9 10 9 10 10 11 11 14 12 9 10 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 15 16 16 16 17 17 soalnya kenapa sih bengkak blablabla padahal karena naik dari 50 ke 8 kg 58 kg bayangin so ini wah udah urus ya langsung udah kuat aku kalo abis sit up tidak langsung minum meskipun haus ataupun abis nge-gym gak langsung minum karena itu gak boleh karena kalo misalnya kita abis ngos-ngosan terus langsung minum itu bisa menghentikan jantung dan itu berbahaya banget paru-paru kebanjiran jadi so buat kamu-kamu bukan ngajarin tapi ini pengetahuanku kalo kamu-kamu melakukan workout pengen badannya kurus terus terlalu terlalu ekstrim hati-hati jangan gak makan nasi terus workout itu gak boleh banget kecuali kamu tuh tidak makan nasi eh tidak workout terus gak makan nasi tapi untuk menguruskan badan itu bagus karena tidak ada karbo tetapi ketika kamu gak makan nasi cuma hanya sayur terus apa buah tapi gak ada nasi tapi kamu workout itu berbahaya karena sudah terjadi ke teman saya itu meninggal dan gak ada penyakitnya tapi tiba-tiba pas the end of his life terus ketahuan kalo dia tuh mempunyai kanker usis so jangan langsung minum terus kalo melakukan workout ringan pun kamu harus makan nasi karena harus ada karbo karbo itu kalo dibuat workout jadi energi workout workout jadi energi nah energi itu dibutuhkan untuk tubuh kita untuk membahami semua penyakit dan juga virus-virus yang ada dalam tubuh iya gak sih? gua kayak jadi dokter gizi ya ya ampun oke udahan ya udah terlalu banyak ngomong jadi gua perlu bebersih dulu eh apa tuh? Jay? tunggu, 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 tunggu hai 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 ini nih kebiasaan dia nih joget-joget coba sekarang abang gaya apa nih yang ini hai kirain mami ada apa kamu gedebak, 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 gedebak gedebak nina sini dong ah 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 kamu biasanya kalau kalau mami lagi gak mantengin kamu misalnya mana flash dimana sayang flash yang mana ini mana iya mana dimana abang yang tahu tempatnya oh ini coba di sini dong sayang deket mami dong ayo dong nak mana kok mami udah ngeliat sih keren banget sih anakku hahaha sini dulu sini dulu sini dulu sini dulu nak sini oh ini apa sekarang ini apa apanya apa itu ini nak kalau ini ah apa gimana gimana wuuu yes sini lagi nak apa nak sonic sonic oh itu sonic aduh terus itu hahaha oke udah dulu episode kali ini kita akan ketemu di vlog-vlog berikutnya pokoknya pantengin terus youtube novita day we official karena akan ada banyak keseharianku maupun bersama family maupun liburan ataupun di acara show di backstage banyak lagi jadi tunggu aja episode berikutnya gak kalah serunya oke bye 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 iju capek capek udah kita bergerak dulu ya ya bye 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 Terima kasih.